Sekarang, edukasi akan mengejar sahabat untuk belajar yang namanya menghilangkan noda pada wajah Teknik ini biasanya digunakan untuk membersihkan noda-noda kotor yang ada di wajah Dan teknik ini biasanya juga digunakan oleh editor foto untuk memperoleh hasil yang memuaskan Nah, untuk langkahnya sangat mudah sahabat Yang pertama, siapkan gambar wajah yang akan dihilangkan noda wajahnya Kemudian, pilih patch tool yang ada di toolbar Kemudian, seleksi bagian wajah yang besi Lalu, drag ke bagian wajah yang bernoda atau yang ada jerawatnya Secara otomatis jerawat akan hilang Lalu, drag lagi ke wajah yang ada nodanya Begitu dengan seterusnya Jika sudah, untuk menghilangkan seleksi, tekan Ctrl D Selesai! Beginilah hasilnya Sampai mencoba! Setelah menghilangkan noda, sekarang kita belajar membuat wajah menjadi mulus atau halus Teknik ini biasanya digunakan oleh editor untuk membuat wajah seorang menjadi mulus dan halus dan tampak indah Nah, bagaimana kalau sekarang kita praktekan bersama-sama? Siapkan foto ke dalam Photoshop Yang pertama, duplikat layar tersebut dengan menekan Ctrl C Kemudian, ubah layar style menjadi vivid light Setelah itu, pilih image pada menu bar Pilih adjustment Pilih invert Kemudian, pilih filter yang ada di menu bar Pilih blur Pilih Gaussian blur Jika sudah, sahabat ubahlah radius antara 0,4 hingga 0,7 Dengan melihat hasilnya Hingga noda yang ada di wajah tidak terlihat lagi Lalu, tekan OK Kemudian, sahabat klik filter Pilih order Pilih high pass Kemudian, ubahlah radius dengan melihat hasilnya Ubahlah dengan wajah yang terlihat halus Jika sudah, tekan OK Nah, bila terjadi perubahan pada matanya Sahabat abaikan saja Kemudian, selanjutnya Sahabat klik add layer max Yang ada di bawah layer properties Ingat sahabat Ingat sahabat Warna hitam untuk menghapus Dan warna putih Untuk mengembalikan hasil yang terhapus Lalu, hapuslah semua bagian foto Kecuali kulit atau wajahnya Sahabat, lihatlah Hasil perbedaannya Keren bukan? Sahabat, tadi kan kita sudah mencoba untuk memperhalus wajah Nah, sekarang bagaimana kalau kita mencoba untuk mengganti warna rambut seperti di semir? Wow, keren Teknik ini ternyata sangat menarik loh sahabat untuk dipelajari Karena apa? Karena teknik ini bisa merubah penampilan sebuah foto dengan merubah warna rambut Nah, pasti penasaran kan? Yaudah, kalau gitu gak usah lama-lama lagi Yuk kita pelajari bersama-sama Yang pertama, sahabat siapkan sebuah image yang ingin diubah warna rambutnya Kemudian, seleksi bagian rambut dengan menggunakan pen tool Terima kasih telah menonton! Bila selesai, tekan Ctrl, Enter untuk menjadikan seleksi Jika sudah sekarang, klik Select pada menu Band Pilih Modify Pilih Feature atau di acara Shotcut, Art, Ctrl, D Rubahlah radiusnya menjadi 10 Lalu, tekan OK Kemudian, pilih Image pada menu Bar Pilih Adjustment Pilih Variation Sahabat tinggal pilih warna apa yang diinginkan oleh sahabat Setelah itu, bila kurang puas, maka klik aja berkali-kali Bereksperimenlah sesuka hati sahabat Setelah itu, tekan OK Nah, untuk menghilangkan seleksinya, sahabat tekan Ctrl, D Selesai Inilah hasil editing kita yang sangat memuaskan Sekarang, coba sahabat lihat perbedaannya Yang sebelumnya sama sesudahnya Hmm, bagus bukan? Sekarang, coba sahabat lihat perbedaannya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!